Terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi mengungkapkan bahwa hal ini akan menambah pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Jambi nantinya dari pajak kendaraan berpat Kota Jambi. Dalam pembahasan rapat paripurna DPRD Kota Jambi, DPRD Kota Jambi telah mengesahkan beberapa poin item yang nantinya akan menambah pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Jambi. Yang salah satu itemnya tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana dalam Undang-Undang tersebut, Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi Sutiona mengungkapkan bahwa adanya aturan yang mengatur salah satunya mengenai retribusi pajak kendaraan berpat Kota Jambi akan masuk ke dalam pendapatan daerah Kota Jambi. Sebelumnya, DPRD Kota Jambi pada tanggal 28 November 2022 telah mengesahkan sebanyak 26 item dan perda prolekda di tahun 2023 mendatang. Pemperda DPRD Kota Jambi untuk prolekda tahun 2023 ada 26 item perda, ada yang direvisi dan ada yang baru. Yang jelas, yang terutama adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu akan menjadi luar biasa pembahasannya. Kenapa? Yang ada semestinya belum pernah dinikmatin kota. Contohnya pajak kendaraan berpotong akan pindah di Kota Jambi. Jadi yang berpelat kendaraan kota akan menjadi pajak pemerintah Kota Jambi. Ada juga yang restribusi yang hilang sama sekali. Contohnya ada tera, tera ulang dan ada yang seperti kir, itu akan dihilangkan. Itu sudah masuk dalam substansi pelayanan mungkin. Terima kasih sudah menonton!